kering kalau susu kering dikai keju jadi lebih lebus hahahhaa ya ruwet saya sering ditanggung dikarepku ya engkau untuk suku isi kerodok api dan ditanggung makan jepulah malah terus ngerti ini saya sudah ditanggung suku itu walaik untuk telurah murus dikai keju sidik, murus ya karena akhirnya detiknya itu bingung orang dihormatnya dikarepku orang dihormatnya, orang dihormatnya punggung dolan tau makan keju? darang, tak keju karepku itu yang menghormati jepulah malah murus ya ilang-ilang ya, jadi sampai sudah mengerti orang-orang yang fanatik sab'ah itu mengerti sab'ah itu mengibaratkan anil tausiyah anit tausiyah karena gak mungkin ketika Rasulullah maus Qur'an kok mendengarnya hanya tujuh kemudian setelah itu rawinya tujuh lagi sampai kita tujuh gak mau maksudnya muridnya Mbah Munawir Mbah Rawanidok kan buatan mungkin cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau betul-betulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah maksudnya muridnya Mbah Karim Lirbuy sama Mbah Mun betul-betulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun muridnya Mbah Karim Mbah Mun karena itu yang punya kenangan tapi muridnya ya ribu ribu kan ya sama kenangannya kita ngaji sama Minta Riki Usman paham ya setelah Usman Minta Riki Abdurrahman As-Hulami setelah itu Minta Riki Asim Asim yang meriwati hafaz ya itu sampai kita misalnya kita akan punya sanat semua Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah kira-kira gitu itu paling gampang ya paling nampak analogi paling nampak paling gampang maksudnya kata seperti ini fatwa-fatwanya kuliah itu membuatkan jarak tapi bakat soleh karena jaraklah bakat soleh kuliah itu mengatakan tanggal Arufah ya sudah menurut menurut juga kenal orangnya kenal waduh menurut aku pas melakukan itu berdasar ilmu ya sudah berdasar referensi berdasar insting kesolehan waduh semuanya aku anggel berdasar naluri kesolehan pertama itu rasa takbir-takbiran cuman orang soleh kan dibakat nih kalau ini orang soleh itu itu walahasil itu kok rahenak maksudnya ya umu Arufah kan ya umu si mujabut doa kok rahenak misalnya Arufah-Arufah kok turus kok rahenak waduh kok rahenak waduh walahasil berduur itu 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 kayak gini pondok pulau kadang ada sarihani bapak itu 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 diitikaf di Al-Quran buat itu mau beli itu aku atik buat itu semuanya mengatakan Al-Quran sebabnya normal kadang di Sinau ya perlu dicatat kita tidak akan keluar di Sinau di Al-Quran jadi orang-orang yang berduur jadi orang-orang yang berduur jadi orang-orang yang berduur kalau hasil itu ya nyaman itu ketika yang Arufah itu wukuf kita ikut yang ada wukuf orang al-ardhu arduwah cara Allah melihat Arufah sampai Indonesia sepedohi mergondir tidak terbatas baik soalnya terus ini atikku janggal atikku berduhur kan orang-orang Arufah kan dimulai berduhur tapi pertanyaannya habis duhur versi kita apa versi sana versi sana kan kayaknya diitikaf berarti jam 4 terus Malaikatiku ngikutin dihitung ngitung wong muqtakef ini Arufah berstandar Mekah apa Indonesia ya kepikiran ini cerita Naluri Kesolian yang cerita Naluri Kesolian tak jajal berduhur tapi mesti kepikiran apa-apa itu jam 4 bareng tak jajal jam 4 Nurani itu beruntah ya orang-orang orang Indonesia ya berduhur dikabat ditegdir apa misalnya anak Nuruti zuhur anak Arab zuhur kita jam 4 yaudara enggak subuh jam 4 sepuluh yang ngajak sesat bareng maksudnya anak KB gak ukuran anak KB gak ukuran Mekah anak sesat KB perkaraannya apa subuh berarti jam 4 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 ya jam 2 orang kaca matang jam jam 4 jam 5 jam 4 jam 5 wah ya ruwet singkat cerita kalau nanti buatan jarang moskitab kitab-kitab kitab wali-wali ternyata wali saat dunia itu ada tarif tarif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arofa aku mojo aku seneng padahal aku seduruh yang mojo tidak lakukan maksudnya aku cerita anakku yang soleh dengan insting kesolehan maksudnya ngenyak wajah aku cerita cerita ngenyak wajah anak-anak bakat soleh itu ada insting kesolehan anak-anak diwamuk dikandaini itu ada ruwet ruwet lah intinya ruwet karena gini itu cara naluri kesolehan itu ya Allah orang-orang wali-wali abdal aktab orang-orang dunia kabe dikandaini saat itu berarti jam itu jam yang luar nah melo lah melo perasaan itu mesti mesti cerita perasaan orang soleh mesti orang tahu orang orang soleh kabe mesti perlu ditingkatkan apa kesolehan pasok pasok orang-orang buku mesti kan ada fatwa resmi berarti gak ada insting kan fatwa resmi yang pasok dinosong itu berdosa terus berdosa sama aku melok kan jadi semangatnya kan berdosa dosanya tapi tapi perasaan kita itu kan koyok rainak meskipun banyak ulama juga yang fatwa itu bid'ah tapi tidak siap kalau seperti itu jadi syariat tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal karena bareng rosso arofa bareng rosso arofa dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing logikanya gampang tadi kalau kita nyesuaikan Arab Saudi berarti buku kamu jam 10 bengian ya repot paham ya kalau kita orang Indonesia ya sudah disesuaikan negara masing misalnya kutul balat kita beras beras misalnya dulu rosso 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 Pak petani sudah bingung petani ini tak go sampai nganggung dihagap kiai kan ramani nganggung Indonesia sudah hem kenapa? Nabi di sini sudah dinar di Indonesia sudah nganggung babi ya Nabi ini seneng dari akit-akit semacam keju susu kering untuk susu kering keju jadi lebus nabi aku sering ditang unde karena tôi 渡 untuk api dan wat zu sebalik malah sekarang dengar sekali dengar seperti itu itu sedai jangan sampai �lla muras ia adakah balik itu bingung dari saya bersama saya google writings sarangnya mempunyai dolan tahu makanya Juderang, tak kaya karepku itu yang menghormati Jepulnya malah murus langsung ke itelan tidak telur murus nah seperti Jawa itu akhirnya ini fatwa kutir kalau tidak ada yang khadil misalnya Syariku Nabi itu posisi di Medina saya inginkan saya inginkan, saya inginkan saya sempat Madab Kaabah yang membelakangi karena Nabi di Medina inginkan saya Madab Mulan atau Madab karena di Medina dengan cara itu tidak menghadap Kiblat tidak mengkuri tapi di Indonesia malah pas misalnya hadis itu di Indonesia kacau kan saya inginkan, saya inginkan yang sudah dikuri saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan jadi hadis itu disesuaikan karena Tidak mengapa, tidak mengapa Sebenarnya saya akan mengerti dikandani ulama Ini adalah sebabnya Indonesia Sebabnya apa ini? Mereka Indonesia itu mirip Arab Itu podoh-podoh diliwati khutul istiwa Garis khutul istiwa Sehingga ada model tulu usamsi, matahari terbin Ada model hurubus, samsi, matahari terbinam Jajal seperti yang mau cek takrib dengan kutub Tidak ada dikuyuh muridmu Waktu subuh itu tidak sering mengewis merdek Itu tidak Tidak Waktu asar sering mengewis merdek Tidak ada murid-muridmu Guru ngomong, sering mengewis merdek Bukas, bakas Bukas Waktu duhur Zavalus Sering mengewis merdek setengah Terus mulai rodo Ngulon, lingsir Sering mengewis merdek Bukas Lain Indonesia itu diuntungkan Kita mau takrib Surah gambaran itu masih ada Tulu usamsi Tulu usamsi Tulu usamsi Kita bisa menggore kitab Dengan kutub Terus ngaji orang suku Asyikmu Sekali mengewis merdek Kualalmu sonat Berrohimah Buhu ta'alaan Wa awalu zuhri Zawalu syamsi Hai ngasih waktil asri hurubus jadi ngaji kebenaran harus kita kesimpulannya ngaji kebenaran harus diperjuangkan saran apa masih Hai lani kalau seneng kembang Indonesia nguh seneng wong paling goblok orang ronah hura rosa orang itu macam ini Koran itu benar mereka memang riwayatnya tunggal saya ulang lagi riwayatnya tunggal